Oke, jadi materinya yaitu kontrol flow atau struktur kendali Seperti yang sayaampaikan tadi, struktur kendali itu dia berguna itu untuk mengontrol yang namanya alur daripada sebuah program Alur jalannya dari sebuah program Jadi, kalau misalnya di dalam sebuah aplikasi, di dalam sebuah program tidak ada yang namanya struktur kendali Maka balik lagi seperti yang saya sampaikan tadi Bawang-bawang tersebut tidak akan bisa berjalan dengan optimal Tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang kita harus Seperti itu Nah, ini kita lihat dulu definisinya Struktur kendali itu merupakan pengontrolan Jadi, seperti yang saya katakan tadi, yang mengontrol jalannya suatu program Itu dia Nah, ketika kita membuat sebuah program Dan membuangkan bahasa pemograman PHP Maka alur tersebut ketika kita jalankan Proses pengerjaan itu dia akan mulai baca Proses pembacaan alurnya itu mulai dari atas sampai ke bawah Dan dari kiri ke kanan Nah, itu dia PHP Nah, kalau misalnya Tetapi dengan kita menggunakan struktur kendali Maka kita bisa mengontrol Kita bisa mengontrol alur daripada program tersebut Sesuai dengan yang kita inginkan Misalnya kita mau buat alur programnya itu Misalnya cara membuatnya itu dari kiri ke kanan saja Ya, bisa kita atur dan menggunakan struktur kendali ini Misalnya kita mau buat dari atas sampai ke bawah gitu misalnya Mau baca alur programnya Ya, bisa kita kontrol, bisa kita kendalikan Begitu Nah, itulah dia manfaat daripada Yang namanya struktur kendali ini tadi Nah, karena secara defaultnya Ketika kita Seperti yang saya inginkan dari awal Ketika kita membuat sebuah program Ya, secara defaultnya itu dia menggunakan bahasa pemograman PHP Maka alur program itu akan dimasak dari atas sampai ke bawah Dan dari kiri ke kanan Nah, kalau misalnya kita buat seperti itu Nanti si program kita akan dimasak sendiri Dia kan alurnya itu nanti akan berantakan Dia mukul kanan Ke atas ke bawah dia nggak tahu Nah, kalau misalnya di dalam program yang kita buat Kita sesipkan yang namanya struktur kendali Ya, maka kita bisa Atur jalurnya Sama halnya saya ilustrasikan seperti ini Misalnya kita sedang di jalan tol misalnya Ya kan Kalau misalnya nggak diatur Rambu-rambu lalu lintasnya di sana Maka orang akan sembarangan aja Gitu Ya, akan sembarangan aja Membawa kendaraan di jalan tol Nah, seperti itu Jadi ketika di jalan tol itu sudah ada rambu-rambu lalu lintasnya dibuat Maka orang yang lewat di situ Di situ pun Mereka harus memakai aturan itu Gitu Nggak sembarangan jadinya Lewat di jalan tol Seperti itulah analoginya Gitu ya Nah, struktur kendali itu Ada Ada dua ini ya Ada dua Ada dua bentuk Yaitu pengkondisian Dan perulangan Jadi, di mana Pengkondisian ini Kita akan membuat beberapa kondisi nanti Untuk Ya Untuk mengambil Suatu keputusan dari Alur program yang kita buat Dari program yang kita buat Gitu Nah, jadi Untuk pengkondisian ini Biasanya ada beberapa Ada beberapa bagian Ya Yaitu ada yang if tunggal Ada yang if ganda Ada yang if majemuk Dan ada yang switch Nah Jadi ketiga Atau keempat pengkondisian ini Mereka mempunyai Fungsi yang berbeda Nah Kalau yang if tunggal Ya Kalau yang if tunggal ini Kalau yang if tunggal Dia itu hanya menyelesaikan Satu kondisi saja Ya Satu kondisi Nah, dalam artian Kalau misalnya kondisi Yang kita buat Di dalamnya itu benar Maka itu dikerjakan Kita Kalau misalnya kondisi Yang salah Dia akan Tidak akan kerjakan Intinya Hanya bagian benarnya Hanya bagian benarnya Yang dikerjakannya Nah, yang kedua Ada yang namanya If else Ini saya balik lagi Kesini dulu Yang if tunggal tadi Dia itu hanya bisa Menyesalkan satu kondisi Ya Hanya satu kondisi Satu kondisi saja Hanya bagian benarnya Yang dikerjakan Nah Ini ada if else Atau if ganda If ganda ini gunanya Atau berfungsi Untuk menyelesaikan Dua kondisi Yang dimana Di dalam kondisinya itu Ada yang bagian Salah Ada yang bagian benar Nah, ketika nanti Kondisi pertama Tidak bisa Atau tidak terpenuhi Atau salah Maka dia akan Masuk ke kondisi Yang bagian yang salah Gitu Nah, dalam artian apa? Contoh Misalnya saya buat kondisi Di bagian kondisi pertama Jika satu Lebih besar Daripada Dua Maka Nilainya Atau maka keterangannya Salah Misalnya di kondisi pertama lagi Apakah Satu Lebih besar Daripada Dua Yang gitu Itu kondisi yang pertama Misalnya Nah, kalau misalnya Itu kondisinya Benar Maka akan dikerjakan Di bagian kondisi yang pertama Itu Kalau misalnya di Kondisi pertamanya Salah Maka nanti Di bagian else Itu yang akan Dikerjakan Maka di bagian yang Salahnya Yang akan dikerjakan Oke ya Nah Kemudian ada juga Yang namanya If majemuk Nah Kalau if majemuk ini Dia mempunyai Kondisi yang lebih Dari dua Nah gitu ya Yang lebih dari dua Nah Yang dimana Di dalam kondisi If majemuk ini Ada kondisi Di bawah kondisi yang pertama Maksudnya gini Misalnya kita buat Kondisi satu Dua Tiga Empat Nah jadi Ketika nanti Kita jelankan Programnya Maka ada Kondisi Ada beberapa Kondisi yang akan Dicek dulu Dibandingkan dulu Ya Ada beberapa Kondisi dulu Yang dibandingkan Apabila nanti Kondisi pertama Tidak terpenuhi Maka dia akan Cek Kondisi yang kedua Apabila Kondisi ketiga Tidak terpenuhi Atau kedua Tidak terpenuhi Dia akan cek Kondisi ketiga Apabila Kondisi ketiga Tidak terpenuhi Maka dia akan Cek Kondisi yang keempat Kalau misalnya Ketempatnya itu Salah Kondisinya itu Tidak ada yang benar Maka yang dikerjakan itu Dibagian Else Atau dibagian yang salah Bagian yang salah Gitu ya Nah Kalau yang switch Itu bagaimana Kalau yang switch Itu sama Dia akan Memandingkan Satu kondisi Yang akan kita Buat Nah Kemudian disini Ada juga Perulangan Nah Gunanya perulangan Itu apa Gunanya perulangan Itu sebenarnya Untuk mempersingkat Untuk mempersingkat Penulisan Coding program Contoh Atau sebelum saya Buat contoh Apa kira-kira Yang Bisa kalian Temukan Dalam kehidupan Sehari-hari Yang memang Kegiatannya itu Sering kita Ulangi Apa Makan Apa lagi Yang 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 Menirinya Dia berulang Apalagi Apa Apalagi Ayo 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 Nah Seperti Tampai Kira-kira Tadi ya Jadi Kegiatan-kegiatan Yang kita Ulangi Setiap hari Nah Di dalam Perulangan Itu Ada Beberapa Ya ada Beberapa Bagian Ya ada Yang namanya Perulangan For Ada yang Perulangan While Ada The While Dan ada For Each Nah Jadi ini Nanti akan Kita bahas Setelah Kita selesaikan Yang ini Oke ya Kita nanti Di pertemuan Berikutnya Ini baru Kita selesaikan Yang ini Oke Kita Bawa dulu Nih If Tunggal If Tunggal If Atau sering Disebut If Tunggal Merupakan Sebuah Struktur Kendali Yang Hanya Bisa Mengerjakan Satu Kondisi Atau Satu Pernyataan Selama Kondisi Itu Bermilai Benar Maka Akan Dikerjakan Nah Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Bawasannya If Tunggal Itu Dia Hanya Menyelesaikan Satu Kondisi Ya Dia Hanya Menyelesaikan Satu Kondisi Dan Kondisi Yang Dikerjakan Itu Kondisi Yang Benarnya Saja Oke Orangnya Kalau yang If Tunggal Ini Dia Hanya Menyelesaikan Satu Kondisi Saja Tapi Itu Hanya Yang Benar Benar Saja Nah Kemudian Kita Lihat Ini Formula Atau Rumus Nih If Kondisi Statement Nah Jadi Bentuk Penulisan Format Penulisannya Itu Nanti Atau Rumus Penulisan Daripada If Tunggal Itu Seperti Ini Bentuknya If Kondisi Nah Jadi Nanti Kita Buat Dulu Kondisi Struktur Atau Bentuk Daripada If Kita Buat If Baru Kita Masukkan Kondisinya Nah Jadi Nanti Ketika Kita Jalankan Program Maka Ini Yang Cek Di Kondisi Yang Kita Buat Ini Nah Apakah Kondisinya Itu Benar Ya Kalau Benar Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Kalau Benar Yang Akan Dikerjakan Ini Akan Dikerjakan Kalau Misalnya Salah Bagaimana Yaudah Tidak Akan Dikerjakan Karena Sesuai Dengan Definisinya Bahwasannya If Tunggal Itu Merupakan Sebuah Struktur Kendali Yang Hanya Mengerjakan Satu Kondisi Atau Satu Pernyataan Saja Selama Nilai Yang Kita Masukkan Atau Pernyataan Tersebut Bernilai Benar Gitu Kalau Misalnya Salu Dikerjakan Tidak Contoh Jadi Kalau Misalnya Kita Buat Dalam Program Contoh Seperti Ini Kita Gunakan Bas Pemegraman PHP Kita Buat Dulu Tag PHP Kita Buat Punut Kita Buat Variable 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 Itu Definisinya Ada Yang Tau Variable Ada Yang Tau Variable Itu Apa Farhan Tiur Tau 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 Oke Nah Jadi Variable Itu Satu Penampung Data Ya Satu Penampung Data Penilai Yang Sifatnya Itu Berubah Nah Jadi Kita Buat Variable Variable Itu Nanti Gunanya Itu Untuk Menampung Satu Nilai Dan Bisa Kita Ganti Bisa Kita Rubah Rubah Gitu Variable Itu Ada Ketentuan Pembuatan Pembuatan Nilainya Enggak 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 Nama Nama Hewan Nama Nama Yang Lainnya Gitu Nah Ini Kita Lihat Ini Ada Satu Kondisi Ya Ada Satu Kondisi Ada Satu Kondisi Disini Saya Mau Membandingkan Ya Satu Tanggal Ya Tanggal Hari Ini Tuh Variable Itu Saya Buat Namanya T Ya Variable Itu Saya Buat Namanya T Sama Dengan Date Date Kemudian H Berarti Ini Tanggal Hari Ini Nah Jadi Inilah Variable Yang Menampung Nilainya Nilainya Tadi Nilainya Yang Dari Date Ini Apa Yang Kita Ambil Itu Tanggal Hari Ini Tanggal Hari Ini Nah Kita Lihat Kondisi Di Dalam Kondisi Jadinya Jika Variable T Variable T Lebih Kecil Dari 20 Maka Akan Dikerjakan Yang Ini Nah Variable Itu Nilainya Apa Berapa Nilainya Disini Berapa Nilainya Disini Ya Tanggal Hari Tanggal Berapa Hari Tanggal 12 Nah Yang Kita Bandingkan Apa Apakah 12 Lebih Kecil Dari 20 Bagaimana Menurut Kalian Apakah Kondisinya Itu Benar Apakah Variable T Yang Dimana Nilainya Itu 12 Lebih Kecil Dari 20 Benar Ya Kalau Benar Ini 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 Dikerjakan Nah Ini Yang Dikerjakan Tadi Ini Masuk Tadi Nah Kalau Misalnya Saya Rubah Variable If Variable T Lebih Besar Atau Atau Sama Dengan 20 Apakah Kondisinya Itu Benar Ayo Benar Salah Apakah Apakah Kondisinya Itu Dikerjakan Tidak 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 Sudah Sudah Paham Ya Oke Oke Nasa Kalian Sudah Paham Jadi Penentuannya Itu Di bagian Ini Di bagian Kondisinya Ini Tadi Seperti Sampaikan Tadi Di sini Dia Penentuannya Kalau Ini Mau Dikerjakan Nah Jadi Intinya Balik lagi Kesini Kalau Kondisinya Ini Benar Gitu Sudah Paham Ini Tunggal Ada Beritanya Dulu Untuk Tunggal Oke Lanjut Nah If Ganda Ini If Ganda If Ganda Itu Sering If Alas Itu Sering Disebut Ganda Merupakan Sebuah Struktur Kendali Yang Bisa Mengelejakan Dua Kondisi Atau Dua Pernyataan Nah Di sini Kelebihannya Selama Kondisi Itu Bernilai Benar Maka Akan Dikerjakan Yang Benarnya Apabila Nilai Tersebut Bernilai Salah Maka Akan Dikerjakan Yang Bagian Salah Gitu Ya Paham Ya Paham Ya Ini Ya Saya Ulangi Lagi Dari Sini Selama Kondisi Itu Bernilai Benar Maka Akan Dikerjakan Nilai Yang Benar Tuh Berarti Satu Kondisi Sedangkan Apabila Nilai Tersebut Bernilai Salah Maka Akan Dikerjakan Bagian Yang Salah Berarti Itu Dua Kondisi Berarti Intinya Gini Di Bagian If Ganda Itu Ada Dua Kondisi Ada Yang Salah Dan Ada Yang Benar Paham Ya Nah Kita Lihat Rumusnya Disini Nah Kita Pun Rumusnya Nah Sebenarnya Di Kondisi Yang Pertama Ini Hampir Sama Dengan Yang If Ini Tadi Kondisinya Oke Hampir Sama Dengan Yang Ini Bentuk Penulisannya Sama Hanya Saja Setelah Kondisi Pertama Itu Kita Tambahkan Lagi Yang Namanya Else Kita Tambahkan Lagi Yang Namanya Else Yang Else Ini Artinya Apa Selain Daripada Kondisi Yang Pertama Selain Daripada Kondisi Yang Pertama Apa Apabila Kondisi Pertama Tidak Terpenuhi Atau Apabila Kondisi Pertama Nelain Masalah Maka Dia Akan Mengerjakan Bagian Yang Ini Bagian Yang Salah Ini Apabila Apabila Kondisi Pertama Benar Maka Dia Akan Mengerjakan Statement Yang Benar Dan Program Nya Akan Berhenti Sampai Disitu Aja Kenapa Karena Di Kondisi Pertamanya Sudah Sudah Terpenuhi Gitu Contoh Itu Buat Contoh Yang Sama Seperti Yang Ini Tadi Contoh Tetap Saya Buat Variable 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 T Yang Dimana Nilainya Itu Tanggal Hari Ini Tanggal Hari Ini H Kalau Misalnya Kita Mau Mengambil Nilai Untuk Tanggal Hari Ini Sama Bulan Itu Format Seperti Ini H Jadi Y Y Oke Nah Biasanya Itu Secara Defod Itu Nanti Ini Kalau Misalnya Nanti Untuk Format Tanggal Kalau Format Tanggal Di PHP Seperti Ini Format Nah Kemudian Kita Lihat Ini Ada Dua Kondisi Di Sini Ada Kondisi Pertama Yaitu Membandingkan Nilai Variable Yang Pertama Variable Dengan Nilai 20 Apakah Nilai Variable T Lebih Kecil Daripada 20 Benar Ya Benar Oke Benar Maka Ini Akan Dikerjakan Nah Kalau Misalnya Saya Rubah Ini Sepertinya Lebih Besar Atau Sama Dengan Ini Kan Sudah Pasti Salah Kondisinya Nah Kalau Misalnya Ini Salah Kondisinya Maka Yang Dikerjakan Bagian Yang Ini Di Bagian Else Tadi Oke Bisa Dipahami Ya Oke Sif Kita Lanjut Nih If Else Iya If Else Atau If Menjemuk Ya Menjemuk Ya Nah If Else Ini Sering Disebut Dengan If Majemuk Yang Dimana Struktur Kendali Yang Bisa Mengerjakan Lebih Dari Dua Kondisi Atau Lebih Dari Dua Pernyataan Yang Dimana Nah Ini Nah Disini Intinya Disini Yang Dimana Jika Jika Kondisi Pertama Terpenuhi Maka Kondisi Tersebut Dikerjakan Dengan Statementnya Jika Kondisi Pertama Kedua Terpenuhi Dan Kondisi Pertama Tidak Terpenuhi Maka Dikerjakan Kondisi Yang Kedua Sesuai Statementnya Jika Kondisi Pertama Dan Kedua Tidak Terpenuhi Maka Dikerjakan Bagian Yang Salah Nah Jadi Jadi Disini Saya Contohkan Dua Ada Dua Kondisi Ada Tiga Kondisi Yang Dimana Kondisi Kedua Dan Bagian Yang Salah Nah Bentuk Penulisannya Seperti Ini Bentuk Penulisannya Seperti Ini Ada Kondisi Pertama Kondisi Kedua Dan Bagian Yang Salah Gitu Ya Nah Jadi Ini Kondisi Yang Pertamanya Larinya Kemari Disini Kondisi Yang Kedua Itu Larinya Kemari Dan Bagian S Larinya Kesini Ini Dibagian Sini Nah Jadi Sama Ya Cara Kerjanya Seperti Yang Tadi Dia Akan Memendingkan Kondisi Yang Pertama Ini Apabila Kondisi Ini Benar Tanggal Berapa Nyari Bacang Pengen Ini Tanggal 12 Tanggal 12 Tanggal 12 Berarti Nilai Variable T Ini 12 Oke Nilai Ini 12 Saya Tanya Apakah Variable T Lebih Kecil Daripada 10 Apa 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 Salah Salah ya Oke Ini Salah Nah Berarti Kalau misalnya Salah Apakah Statement Statement Dikerjakan Tidak Kemudian Larinya Kemana Kondisi Kedua Oke Kondisi Kedua Kita Cek Lagi Disini Oke Tadi Lagi Apakah Kondisi Kedua Yang Dimana Variable T Lebih Kecil Daripada 20 Apakah Statement Dikerjakan Oke Dikerjakan Saya Rubah Saya Rubah Ya Ini Saya Bawakan Kemari Ya Saya Bawakan Kesini Variable T Ini Variable T Lebih Kecil Eh Lebih Besar Sama Dengan 12 Statement Disini Oke Dalam Kondisi Seperti Ini Dalam Kondisi Seperti Ini Apakah Ini Kondisinya Buat Ayo Apakah Kondisinya Ini Benar Kondisinya Itu Benar Atau Salah Salah Ayo Benar Atau Salah Nah Ini Benar Kondisinya Kenapa Karena Disini Ada Tanda Sama Dengannya Nah Ada Operator Sama Dengannya Nah Ini Kalau Misalnya Kondisinya Seperti Ini Maka Ini Kementer Dikerjakan Kondisi Yang Kedua Nah Kalau Misalnya Ini Kondisi Kondisi Pertama Tadi Tidak Terpenuhi Kondisi Kedua Tidak Terpenuhi Maka Yang Dikerjakan Bagian Else Bagian Else Nah Dan Ini Sering Kalian Jumpai Ketika Kalian Membuat Sebuah Program Ketika Membuat Sebuah Program Ini Yang Kalian Jumpain Karena Tidak Akan Pernah Terlepas Ini Tidak Akan Pernah Terlepas Dari Program Tidak Akan Pernah Terlepas Selalu Ada Oke Dan Maka Tanya Disini Untuk Anjim Buknya Ada Ya Oke Nah Kita Lihat Nih Kalau Yang Switch Ini Berbeda Bentuk Penulis 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 Switch Itu Merupakan Sebuah Suatu Kendali Yang Hampir Sama Dengan Suatu Tentu Nami If Yang Dimana Pernyataan Switch Digunakan Untuk Perhatikan Disini Yang Dimana Pernyataan Switch Digunakan Untuk Melakukan Tindakan Yang Berbeda Berdasarkan Kondisi Yang Berbeda Nah Perbedaannya Dimana Jika If Dapat Memilih Kondisi Atau Nilai Lebih Dari Satu Ini Perbedaannya Disini Kalau If Itu Dapat Memilih Kondisi Atau Nilai Lebih Dari Satu Sedangkan Switch Itu Hanya Bisa Memilih Satu Kondisi Saja Nah Bagaimana Contohnya Contohnya Disini Oke Ini Bentuk Atau Rumus Daripada Switch Rumus Daripada Switch Nah Switch And Ini Variable Switch And Variable Jadi Kita Buat Case Ini Variable Juga Ini Saya Lingkarin Saya Lingkarin Warna Biru Ini Variable Oke Jadi Kalau Misalnya Nanti Di Kalau Misalnya Di Program Nanti Kita Buat Variable Variable Dulu Ada Variable Ini Jadinya Nah Berarti Case Label Satu Berarti Kalau Misalnya Kita Pilih Variable Atau Label Satu Maka Apabila Nanti Dia Benar Apabila Dia Benar Maka Dia Bisa Meng-exekusi Ini Dan Seterusnya Seperti Ini Juga Nah Ini Ada Bagian Yang Salah Juga Jadi Kalau Misalnya Nanti Kondisi Yang Kita Buat Disini Itu Semuanya Salah Tiga Tiganya Salah Tiga Ini Ada Tiga Kondisi Maka Dia Lompat Kemana Ya Lompat Yang Kemana Yaitu Bagian Defop Nah Kita Lihat Dulu Contohnya Seperti Ini Contoh Disini Saya Mempunyai Satu Variable Satu Variable Yang Namanya Variable Itu VF Color VF Color Yang Dimana Nilainya Ternyata Read Ini Variable Ini Variable Dan Nilai Variable Saya Buat Adalah Read Ini Nilainya Oke Ya Nah Kemudian Kita Buat Seperti Ini Kita Buat Switch Switch Kita Ambil Nilai Variable Tadi Kita Turunkan Kemari Oke Kemudian Kita Cash Kita Pilih Cash Read Nah Apabila Berarti Kita Mengambil Nilainya Langsung Nah Itu Dia Kelemahan Daripada Si Switch Ini Dia Hanya Bisa Mengambil Seperti Yang Sebagai Tadi Dia Hanya Bisa Memilih Satu Kondisi Saja Memilih Satu Nilai Saja Kalau Misalnya Buat Kondisi Yang Lain Atau Mengambil Yang Lain Itu Dada Bisa Gita Nah Kita Buat Seperti Ini Cash Nilai Yang Kita Buat Di Dalam Cash Ini Ini Sama Ini Ini Yang Dibandingkan Nah Apabila Nanti Nilai Yang Kita Pilih Tumpah Makanya Yang Dikerjakan Nah Break Break Kemudian Berhenti Berhenti Sampai Disitu Kalau Misalnya Nilai Yang Kita Buat Yang Kita Kondisi Itu Sama Dengan Nilai Variable Yang Kita Buat Di Atas Yaitu Rate Oke Kita Mulai Kondisi Yang Kedua Yaitu Cash Blue Nah Apakah Ini Nilai Blue Ada Di Variable Di Atas Ya Tidak Ada Maka Ini Tidak Akan Dikerjakan Ini Tidak Akan Dikerjakan Kemudian Yang Ketiga Cash Green Apakah Green Ada Di Atas Tidak Ada Maka Ini Juga Tidak Dikerjakan Kemudian Bagian Default Apakah Ini Dikerjakan Ya Tidak Karena Ada Kondisi Yang Terpenuhi Tadi Yaitu Di Kondisi Yang Pertama Ini Terpenuhi Maka Maka Ini Di 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 Diabaikan Juga Tidak Dikerjakan Oke Kalau Misalnya Saya Buat Di Sini Yellow Yellow Yang Yang Dikerjakan Ya Ini Tidak Dikerjakan Ini Tidak Dikerjakan Ini Tidak Dikerjakan Tapi Dikerjakan Adalah Yang Bagian Default Oke Paham Ya Perbedaannya Ya Nah Oke Dari Materinya Tadi Ada Yang Mau Ditanya Dulu Ada Yang Ditanya Dulu Pak Mau Nanya Itu Bisa Enggak Kadang-kadang Kita Kondisi Kondisi Satu Kenapa Enggak Bisa Enggak Gitu Kalau Dalam Suatu Case Dia Kondisi 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 Satu Enggak Bisa Enggak Bisa Enggak Bisa Dia Hanya Satu Satu Ini Kondisi Kondisi Aja Kalau Misalnya Kita Buat Kita Gunakan Switch Gak Boleh Disamakan Gak Boleh Dibuat Di Dalam Switch Gak Boleh Tapi Kalau Misalnya Di Dalam Itu Ada Misalnya Di Kondisi Pertama Kita Buat Kondisinya Teras Kemudian Sebelum Dikerjakan Statement Kita Buat Lagi If Boleh Kemudian Sebelum Dikerjakan Kondisinya Lagi Kita Buat If Nya Boleh Mau 10 Kali Dibuat If Kondisi Pertama Itu Boleh Tidak Apa-apa Tapi Masalah Kita Buat Disana Case Itu Tidak Boleh Karena Nanti Sudah Pasti Nilainya Itu Cuma Satu Yang Di Ambil Cuma Satu Yang Di Ambil Tidak Tidak Lain Yang Lain Pas Oke Sip Kita Lanjut Ke Perulangan Perulangan Atau Sering Disembunan Looping Perulangan Ini Gunanya Yaitu Untuk Mempersingkat Penulisan Kodin Program Contoh Ketika Saya Membuat Atau Menampilkan Angka Satu Sampai Sepuluh Ribu Dalam Waktu Satu Atau Lima Detik Bagaimana Caranya Ya Kita Masukkan Dalam Perulangan Gak Mungkin Kan Di Dalam Program Itu Kita Buat Yang Namanya Variable Kemudian Kita Tuliskan Satu Per Satu Atau Perbaris Perbaris Kita Buat Satu Dua Sampai Seribu Sedangkan Waktu Yang Kita Bukan 5 Detik Begit Caranya Ya Kita Masukkan Dalam Perulangan Di Dalam Perulangan Yang Kita Masukkan Yang Dimana Nanti Dalam Perulangan Itu Nilai Awal Nilai Akhir Nilai Awal Itu Yang Dimana Nilai Nilai Awal Perulangannya Sedangkan Nilai Akhir Tendang Batas Daripada Perulangan Yang Mau Diulang Berapa Kali Contoh Saya Buat Satu Sampai Seribu Maka Nanti Akan Ditampilkan Angka Dari Satu Sampai Seribu Misalnya Saya Buat Satu Sampai Lima Juta Nanti Datanya Akan Ditempelkan Sampai Lima Juta Seperti Itu Paham Ya Nah Kita Lihat Yang Perulangan Ini ada Perulangan For Seperti Yang Kita Bahas Sari Dari 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 Oke Ini ada Perulangan For Nah Bila Membuat Suatu Perulangan Maka Ada Tiga Hal Yang Perlu Diperhatikan Yang Pertama Inisialisasi Inisialisasi Itu Maksudnya Menentukan Variable Gitu Ya Yang Kedua Kondisi Terminerinya Kemudian Terminerinya Untuk Menentukan Batas Perulangannya Oke Kemudian Increment Sama Decrement Ya Membuat Perulangan Manju Manju Mundur Nah Gitu Jadi Di dalam Perulangan Itu Ada Tiga Hal Hal Ini Yang Perlu Diperhatikan Hal Ini Yang Perlu Diperhatikan Perulangan Nah Ini Contoh Perulangan Atau Formula Perulangan For Anragon Betul Kan Kan Kebawah ется Ada Itu Meren Kampung Apa Tersendiri S0 Tidak Pertama Kampung B economy Us Tepang Depan Oke ya Nah perulangan 4 Nah yang perlu diperhatikan disini Pada saat membuat perulangan Dan menggunakan 4 Oke ya Kemudian ini harus ada Ya harus ada Harus ada Inisialisasinya Ya harus ada Inisialisasinya Seperti yang tadi Kemudian test counternya Kemudian incrementnya Oke ya Test counternya disini nanti Yaitu kondisinya Ya Kondisinya Unit counternya ini berarti Nilai variable Ada inisialisasi dan nilai Variablenya Kemudian Test counternya ini kondisinya Dan incrementnya ini nanti untuk Perulangan maju Perulangan maju Kemudian setelah kita buat Barulah kita buat disini Ini kondisinya Oke kita contohkan seperti ini For Variable X Sama dengan 0 Oke Variable X sama dengan 0 Kemudian kita buat kondisinya disini Variable X Lebih kecil Sama dengan 10 Nah ini operator ya Operator perbandingan ini Dia akan cek Apakah nilai Variable X itu lebih kecil Atau sama dengan 10 Benar atau salah Yang ini Variable X lebih kecil Sama dengan 10 Benar atau salah Benar atau salah Benar atau salah kondisinya Benar Kalau benar berarti nanti Ini akan dikerjakan Ini akan dikerjakan Kondisinya Menurut kalian Ada berapa banyak perulangan yang akan dikerjakan Ada berapa perulangan itu Yang dikerjakan Dan sampai perulangannya itu Sampai ke berapa Ayo Ayo Berarti Berarti belum paham kalian Seperti yang saya sampaikan tadi Ini adalah terminerinya Inilah terminerinya Batas Daripada perulangannya tadi Berarti nanti Ini kan kalau kita buat Variable X Lebih kecil Atau sama dengan 10 Ya Lebih kecil Sama dengan 10 Nah Apabila ini Kondisinya Ya apabila kondisinya ini Masih Kondisi perulangan pertama Kedua Ketiga 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 Masih kondisinya kecil dari 10 Maka itu akan berjalan terus Nah kemudian nanti Apabila nanti Kondisinya perulangan itu Sudah sampai Itu sudah sama dengan 10 Maka kondisi perulangan itu Akan berhenti Gitu Nah ini Increment ini Ya gunanya untuk menambah Nilai ya Tambah 1 Tambah 1 Tambah 1 Tambah 1 Dan tambah 1 Jadi setiap perulangan itu Nanti akan ditambah 1 Makanya nanti dia akan Sampai 10 kali perulangan Gitu Nah kalau misalnya Nanti ini sudah Benar kondisinya Maka dia akan Tempilkan ini nanti Sebanyak 10 kali Oke ya Sebanyak 10 kali Nah Kemudian ini Perulangan while Nah kalau untuk Perulangan while Bentuknya seperti ini Kita buat while Kondisi Kemudian Statementnya Atau peringatannya disini Nah kita buat Variable Yaitu nilainya 1 Ya Variable Kemudian kita buat Kondisi Berarti kondisinya disini ya Ini kondisinya Apakah 1 lebih kecil Sama dengan 5 Kondisinya benar Kondisinya benar Atau salah Benar Benar Maka nanti akan ditampilkan Perulangan sebanyak 5 5 kali Seperti itu ya Untuk yang perulangan while Ini hanya melihat Kondisi-kondisinya saja Ya Yang penting disini Di kondisinya itu Yang terpenting Kemudian yang dual Oke Nah apa perbedaan while Sama dualnya tadi Kita pasirin yang dualnya ini ya Kalau yang dual seperti ini Do Kemudian statementnya Baru kondisi Oke pahami ya Nanti akan mencoba pertanyaan Baru disini Kalau yang while tadi Disini while kondisi Statement Kalau disini Do Kemudian Statement While Baru kondisi Oke kita lihat contohnya Nah Variable X sama dengan 1 Sama ya Seperti yang tadi Kemudian kita buat do Statementnya Echo Berarti the number is Variable X Ini tag HTML Kemudian Variable X Plus While Ya while Variable X Lebih kecil Sama dengan 5 Apakah ini kondisinya benar? Apakah ini kondisinya benar? Atau salah? Menurut kalian Apa perbedaannya Daripada The while tadi Dengan while Perbedaannya dimana Coba Perbedaannya dimana Apa perbedaannya? Tidak tahu Tidak tahu Perbedaannya dimana Nah perbedaannya Nah perbedaannya tuh disini Kalau yang di while tadi Ya Di while tadi Dia mengecek kondisinya itu Di awal Ya Di awal perulangannya Dia mengecek kondisinya Baru Baru Jadi kerjakan statementnya Sedangkan yang Duh While tadi Pengecekkan kondisinya itu Setelah Setelah statement Berarti di akhir perulangan Baru dia ngecek kondisinya Jadi perbedaannya tadi Disini Itu yang membedakan mereka Oke Nah jadi Itulah Contoh-contoh Ya Atau penjelasan Daripada Struktur kendali tadi Atau kontrol Kalau tadi Nanti kita akan Coba praktekan Kita akan Coba praktekan Satu per satu Sesuai dengan Yang kita Pelajarin tadi Yang kita pahami tadi Kita akan praktekan Oke Oke Nah sekarang Kita akan praktekan Yang kita akan praktekan Sekarang silahkan Buka Eee Text editor kalian Silahkan dibuka Text editor kalian Silahkan dibuka Notepad Atau visual studio code nya Sudah Sudah Oke Pastikan juga Sumnya sudah Dijalankan Dan jangan lupa Ini apacenya Ini apacenya Dijalankan Starper apacenya Dijalankan Oke Nah kita akan Mulai praktekan Dari If tunggal Gitu ya Kita akan praktekan Langsung dari Mulai dari If tunggal Ya kita lihat Kondisinya Tadi Oke Kita buat Satu Satu file Yang file baru Kemudian kita simpan Terlebih dahulu Oke kita simpan Nah kita simpan Di Local C ya Di folder Sam Dan Htdocs Nah disini Saya akan coba Buat Namanya Struktur Kendali Ya nama Foldernya Saya buat Struktur Kendali Kemudian Nama filenya Saya buat If Tunggal Kita akan coba Satu Satu Sini Saya buat Namanya PHP Type P nya Saya ganti Jadi PHP Kemudian Saya save Oke Oke Nah Kemudian Sekarang Saya akan Coba Tuliskan Type PHP nya Terima kasih Oke, kita buat seperti ini Kita buat variable Kita samakan aja ya Seperti yang kita pelajarin tadi Ini variable T Sama dengan Date H Oke, kemudian kita buat kondisi If 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 Variable T Lebih kecil Dari 20 Oke, kita buat Eko Benar Kondisi Yang dibuat Adalah Benar Oke Kita coba Simpan dan kita jalankan di Browser kita Callhost Struktur Kendali Oke Nah disini ada satu file Yang namanya Istunggul.php Oke Ini ada yang salah Tampil Nah ini tampil Satu tulisan ini kondisi adalah Yang dibuat benar Yang dibuat benar Ya tampil Karena kondisi yang kita buat Memang benar Gitu ya Tapi kalau misalnya saya ubah Ya saya ubah seperti yang Kita buat tadi Ya lebih Ini saya ubah Ya saya ubah Lebih Nah ini masih benar Kenapa Karena masih kecil Masih kecil Kita ganti Dengan yang lebih besar Tandu lebih besar Kita refresh Nah Maka ini sudah hilang Kenapa Itu tidak dikerjakan Karena bagian yang salah tadi Gitu ya Nah itu dia Yang if tunggal Nah kemudian Kita lanjut Yang if If ganda Gitu ya Ganda Nah kita tinggal Buat file baru Aja Kita buat File baru Kita simpan Di tempat yang sama If ganda Jadi saya ganti Tipe nya juga Ke PHP Oke saya ganti Ke PHP Saya save Kemudian ini Saya copy aja Saya copy Kemudian ini Saya tambahkan Disini else nya Saya tambahkan else Ini bagian yang salah Ini bagian yang salah Oke ya Ini saya tambahkan HTML nya Biar lebih besar nanti Text nya Oke Nah kita lihat Apakah Bagian mana Yang akan dikerjakan Ini If ganda ya Oke kita lihat lagi Struktur kendali Oke sekarang kita Sudah ada Dua file Disini Itu if tunggal Dan if ganda Kita lihat Oke Ini masih tampil Yang kondisi yang Benar Kenapa Karena kondisi disini Yang kita buat tadi Ini memang benar Kondisi yang pertama Sekarang kita buat Lebih besar Atau sama dengan Kita refresh Nah ini Sudah Tampil yang Kondisi yang salah Kenapa Ini kondisi yang pertama Tidak terpenuhi atau salah Makanya yang dikerjakan Itu bagian yang salah ini Paham ya Paham gak Oke Ini untuk if ganda Kita buat file baru lagi Untuk yang if majemuk Ya Kita buat lagi Kita ke pipaste aja Kita Simpan If Menjemuk Oke Berarti kalau if menjemuk tadi Kondisinya itu ada berapa Kondisinya tadi ada berapa Ya Pokoknya lebih dari dua ya Kondisinya ya Lebih dari dua Itu bisa lebih banyak Lebih banyak lagi Kondisinya Nah berarti caranya seperti ini Disini kita tambahkan If 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 Else 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 If ya kita tambahkan disini kondisinya kondisinya kita buat ini contoh kita copy kondisi kedua nanti kita lihat ya yang mana yang akan dikerjakan kondisi ketiga keempat kelima ya terlihat nah untuk masing-masing kondisi 1,2,3 sampai kelima sampai ke bagian else nya ini berarti ada 6 kondisi ya termasuk else nya nah kita lihat kita buat kondisi yang pertama di kondisi yang pertama kita buat kondisinya salah kondisi yang kedua juga kita buat seperti ini sama dengan 20 kondisi yang ketiga lebih besar kondisi yang keempat nya kita buat lebih kecil kondisi yang kelima nya kita buat sama dengan oke kita lihat oke kita lihat ya mana yang akan dikerjakan oke tadi menjemuknya kita buka nah kita lihat terima kasih ini masih Nah, kita lihat ya Di sini Di sini yang dikerjakan Itu adalah kondisi yang keempat Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat Kalau misalnya kita lihat Di kondisi pertama Ini kondisi yang pertama itu salah Kondisi yang kedua juga salah Kondisi yang ketiga juga salah Nah, kalau misalnya kita buat ini Kalau misalnya kita buat ini Kondisinya lebih besar lagi Ini juga lebih besar Maka yang manakah yang dikerjakan Pasti yang akan dikerjakan itu bagian yang salah Ini bagian terakhir Nah, kemudian Ini if tunggal, if ganda, if majemuk sudah switch Oke, switch yang kita buat Oke, kita buat file baru Kita simpan lagi Kita pastikan aja Ini switch Oke, kita buat variable baru Ini warna Sama dengan Merah Oke, ini adalah Defaultnya Ini adalah yang salah Ini adalah yang salah Ini pembuatan switch-nya ya Kita lihat lagi Di browser kita Kita panggil Oke, sekarang ini switch sudah ada Oke Di sini kita buat H1 H1 Oke, kita lihat Oke, ini yang benar Berarti yang dikerjakan itu adalah bagian yang merah ini Kalau misalnya saya buat Ini hijau Yang manakah yang dikerjakan Pasti bagian yang salah Kenapa? Karena di bagian Atau di nilai yang kita pilih Ya, di nilai yang kita pilih ini Tidak ada yang benar Kondisinya Maka yang dikerjakan itu bagian defaultnya Atau bagian yang salahnya Di sini Oke ya Itu yang switch Nanti kalau misalnya kalian Agan bingung Ini nanti saya upload nanti videonya Tinggal kalian praktekan aja Nanti kalian tonton lagi ya Kemudian kita masuk ke perulangan for Kita buat Ya Kita buat file baru Oke, kita simpan Kita buat namanya for Perulangan for Oke, kita buat for 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 Ada ya Level for E sama dengan 0 E sama dengan 10 Plus Plus Kita ekokan Eko Ini adalah perulangan 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 Ke Ke Dollar Ki Oke, kita lihat Perulangan Perulangan Oke ya Nah ini sudah Ada Sampai 10 Oke Sampai 9 Di sini kita buat Bayarnya dulu Biar kelihatan Dari Dari Nol Kalau misalnya kita buat 1 Bagaimana 1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Berarti Lebih kecil Kalau misalnya kita buat 10 Seperti ini Karena dia Kalau misalnya kita buat Di sini 9 Kita buat Lebih kecil Berarti dia akan Mengerjakan Kondisi itu yang memang Perulangan itu sampai Nilai yang lebih kecil Daripada 10 Gitu ya Kalau misalnya kita buat Di sini sama dengan 10 Berarti dia akan Mencari Atau membuat Perulangan Sebanyak 10 kali Seperti ini Kalau yang ini tadi Bukan sampai 9 Gitu Gitu ya Cara Membuat Perulangan Oke Itu perulangan Kita buat Lagi Untuk yang Perulangan While Perulangan While Oke Kita buat While Kalau while tadi Kita lihat di materinya Tadi Berarti kita harus Deklarasikan Variable Ya Deklarasikan Variable nya Variable A Nilainya 1 Ya Berarti Kondisi Berarti Kita buat Kita buat Eko H1 H1 Ini adalah Perulangan Ke Dollar A Kemudian kita buat Teg HTML BR Kita lihat Hasilnya Apakah Terjadi Perulangan Kita buat Sekarang Perulangan While Oke Yang kurang Disini Titik Komah Seharusnya Kita refresh Oke Nah Ini Perulangan Salahnya banyak Seperti ada yang salah Ada yang salah Nah Seharusnya Disini Kita buat Variable A Plus Plus Titik Komah Oke Kita lihat Hasilnya Oke Kita lihat Hasilnya Struktur Kandali Oke Perulangan While Tadinya Oke Ini 1 2 3 4 5 Nah Kalau yang di While Tadi Seperti yang saya Jelaskan Tadi Bahasanya Kondisi itu Akan diperiksa Di Awal Perulangan Ya Awal Perulangan Kalau misalnya Kondisi yang benar Maka ini Dikerjakan Oke Kita buat Satu file Lagi Dengan Yang Namanya Untuk Perulangan Do While Kita simpan Perulangan Do While Oke Kemudian Kita buat Do While Ya Sama seperti yang tadi Sama seperti yang tadi Ini kita Copy Paste Saja Kita letakkan Disini Kita cek Perulangan Do While Perulangan Do While Nah Ini sama Hasilnya Atau Saya bedakan Ini Nilainya Saya buat 15 Ke 30 Oke Kita lihat Hasilnya Seperti ini Oke Dari 15 16 17 Sampai 30 Oke Jadi seperti itu Cara membuat Perulangan Walaupun tadi Struktur Kendali Jadi nanti Kalau misalnya Anda nanti Belum paham Dengan materi Yang saya jelaskan Ini nanti Silahkan Tonton Nanti Videonya Lagi Ya Nanti saya akan Upload ini Dari contoh Yang sudah kita buat Ada yang mau ditanya Kira-kira Ada yang mau Kalian tanyakan Pak mau nanya Itu berarti Hasil yang Di Perulangan tadi itu Sama aja gitu ya pak Ya sama Cuman bahasanya aja Tergantung Tergantung Jumlah Perulangan Yang nanti yang dibuat Sama Penulisan itu Pasti beda Dengan yang Struktur Kendali Yang If Itu beda Nah jadi Kalau misalnya Di perulangan itu Ya Berarti kita mau Menentukan Membuat perulangan Ya Membuat Beberapa kondisi Beberapa nilai Itu bisa diulang Beberapa kali Gitu Yang lainnya Ada yang mau ditanya Yang lainnya Pas ya Oke pas Pas bingungnya gitu Oke Kalau ada yang mau ditanyakan Biar saya isi dulu Apsennya Egilius Ada orangnya Gak ada kan Ada pak Ada Ada pak Lusiana Mas Mas Darifah Rafli Muhammad Farhan Tiur Rahmat Mana Rahmat Daru Daru Irwanda Ada ya Ada pak Oke Oke baik Saya rasa itu aja Yang perlu saya sampaikan Untuk materi hari ini Ya silahkan Nanti dipelajari kembali ya Untuk materi Yang saya apun Nanti di Youtube Oke Baik Saya akhirin pertemuan Pagi ini Selamat pagi Selamat pagi Makasih Makasih